Intro Yusmullah meluncurkan setidaknya 220 roket ke Israel bagian utara pada Rabu 2 Oktober Serangan itu mengakibatkan seluruh listrik di kota-kota Galilea bagian atas menjadi padam Nekutip dari tribunus.com, roket-roket itu diluncurkan dari Lebanon dan mendarat di kota-kota Galilea atas Tentara pendudukan Israel mengumumkan serangan itu diluncurkan dari pagi hingga malam Secara keseluruhan, Yusmullah menyerang Israel Utara dengan 220 roket Selain itu, Yusmullah mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan tiga tank Merkava Israel dengan peluru kendali Penghancuran itu terjadi saat tank Merkava bergerak maju menuju Lebanon Selatan Yusmullah menambahkan para pejuangnya meledakan alat peledak ketika infanteri Israel memasuki rumah dekat Kifar Gila Kondisi itu mengakibatkan sejumlah tentara Israel terluka Pasukan invasi Israel juga menjadi sasaran di kebun buah Matala Begitu pula helikopter yang terbang di atas pemukiman Beit Hillel di Israel Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia